Kita berbicara dari mana dulu nih? Dari aspek apa dulu nih? Kalau dari sejarah, secara sosial, politik saya tidak bisa jelaskan itu. Tapi kalau secara teologis itu semua sudah ada. Bahwa ya itu akan berkonflik seperti itu. Oh memang? Pasti. Karena itu sudah dituliskan. Dan itu harus terjadi sesuai dengan tulisan itu. Oke. Dan pada akhirnya? Israel akan dipulihkan. Oh. Dia menghindari membahas tentang Hamas dan Palestina. Hamas dengan Israel tidak mau membahasnya secara sisi politik. Kenapa? Karena memang dia ingin sengaja menutupi bagaimana proses terjadinya negara Israel ini. Semuanya berhubungan dengan politik. Tetapi saat ini dia mencoba mengaitkannya dengan kitab sujinya dia. Yang berbahasa, yang bernama Bibel itu tadi. Nah apa saja yang dibahas? Pertemuan antara Mbak Elia, Nona Elia ini dengan Dr. Richard Lee ini tadi. Mari kita bahas sepil tipis-tipis sahabat dan vila. Pada akhirnya itu tertulis. Israel akan dipulihkan. Iya. Karena si... Ya kalau mungkin pemohaman teman-teman muslim itu dajal ya. Di akhir jaman mereka. Kalau di kita itu anti-Kristus. Itu akan menyatakan dirinya di bait suji ketiga. Nantinya. Dan Israel itu tidak bisa membangun bait suji ketiga kalau tidak di dekat hal kutil hamerafi tadi. Dan kalau itu tidak dimiliki oleh Israel. Bagaimana mungkin mereka bisa membangun itu? Artinya mereka akan dipulihkan. Dari hadis riwayat Imam Abu Daud Rasulullah SAW bersabda keadaannya sampai kalian menjadi tentara-tentara yang terpisah-pisah pasukan di Syam, pasukan di Yaman, dan pasukan di Irak. Ibnu Hawalah bertanya. Pilihkan tempat terbaik untukku, wahai Rasulullah. Apabila aku mendapati hal ini, tersebut beliau berkata. Hendaknya kalian menetap di Syam. Karena sesungguhnya Syam adalah bumi Allah yang paling terpilih. Allah memilih hamba-hamba pilihannya menuju kepadanya. Adapun jika kalian menolak, maka hendaklah kalian menetap di Yaman. Dan minumlah dari telaganya. Karena sesungguhnya Allah telah menjamin untukku, negeri Syam, dan penduduknya. Hal ini mengisyaratkan bahwa sebetulnya di tanah Palestina itu, Masjid Al-Quds atau wilayah Al-Quds Yerusalem itu tidak akan pernah berdiri yang namanya Kuil Salomon yang ketiga. Selamanya akan menjadi tanahnya milik orang Islam. Jadi kalau seandainya si Mbak Elia itu tadi sangat percaya diri, mengatakan bahwa nanti akan didirikan bayi cuci yang ketiga oleh kaum Sionis Israel itu terlalu gegabah. Karena Sionis Israel tidak akan pernah bisa merebut tanah Syam dari umat Islam. Ini bantan dan hadis ini diriwayatkan sebanyak 4 kali di beberapa imam hadis yang lain dan ditegaskan sekali bahwa nanti pada menjelang akhir Saman agar umat Islam itu menuju ke tanah Syam, menuju ke tanah Yaman, atau ke tanah Irak. Begitu perintah Rasulullah SAW yang mengisyaratkan bahwa tanah Syam selamanya akan seperti itu. Jadi Al-Quds akan tetap berdiri selama-lamanya. Wallahu'alam bisawab. Mari kita lanjutkan. Alkitab mengatakan nanti seluruh dunia itu akan mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan mereka itu akan masuk di dalam perjemuan itu. Aku pengen tanya gini ya. Karena aku kan melihat video kamu kan. Jadi kan selama ini kan aku menganggap bahwa Tuhan Yesus atau Nabi Isa itu adalah sama. Wah tidak. Itu hanya anggapin orang yang maaf dokter, saya harus katakan. Saya bertanya ini ya. Saya bukan sombong ya. Saya bukan sombong. Tapi ini mewakili kekristianan sejak perubah. Yesus Kristus itu tidak pernah sama dengan Isa. Yesus Kristus, Isa al-Masih. Itu berbeda. Gini, kalau arti toleransi itu apa? Itu adalah membiarkan. Oke. Sekalipun teman-teman muslim dalam pandangan teologisnya itu, Oh, dalam pandangan kami Yesus itu tidak disalibkan. Karena di dalam kitab kami, Isa itu diserupakan. Oke, kita hargai itu. Tapi ada nggak data sejarah yang mendukung itu? Di zaman itu. Tapi sekarang tidak ada. Tapi mengenai Yesus yang mati di kayu salib, tutup Alkitab, buka sejarah dunia. Dari abad pertama Josephus Flavius, Tacitus dari Roma, Cornelius Marabara Serapion. Jadi dia menegaskan dengan sangat tegas di situ, kalau Yesus itu tidak diserupakan. Karena fakta sejarah, banyak sekali penulis sejarah di masa-masa awal setelah Yesus wafat, setelah Yesus diangkat, itu banyak pakar sejarah yang mengatakan bahwa yang disalib itu tetaplah Yesus. Bagaimana mereka tahu, kalau yang disalib itu bukanlah Yesus, sedangkan Yesus rupa rupa. Sedangkan yang disalib itu adalah orang yang diserupakan. Sudah pasti dan sudah jelas orang mengira bahwa yang disalib itu adalah Yesus sendiri. Tetapi, kalau saya membantah dengan dalil Al-Quran, mereka juga tidak akan percaya. Satu ayat pun di dalam Al-Quran mereka tidak akan percaya. Hanya saja saya bisa menunjukkan bantahan di dalam kitab bibel mereka sendiri, bahwa Yesus itu memiliki mujizat bisa berubah rupa. Berikut saya hadirkan dua ayatnya. Di dalam kitab Matius 17 nomor 2, terjemahan baru, disitu tertulis, Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Disini sangat jelas sekali bahwa Yesus berupa rupa. Rupanya yang berubah. Jadi ini adalah salah satu mujizatnya Yesus, di mana Yesus bisa menyerupai seseorang lain, orang lain, atas izin Allah. Dan ayat yang berikutnya berbunyi juga sangat tegas begini. Di dalam Markus ayat yang ke-9 nomor 2, pasal yang ke-9 nomor 2 mengatakan, 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Jakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Disitu mereka sendirian saja, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Sungguh ayat yang sangat luar biasa, bahwa Yesus memang berubah rupa. Sesuai yang diinginkan oleh Yesus atas izin Allah. Yesus bisa berubah menjadi rupa siapa saja yang dikehendaki. Dan ini tidak akan bisa disanggah oleh Mbak Elia ini tadi. Jadi wajar, jangankan orang yang berubah rupa dan rupanya itu persis. Kadang ada anak kembar saja, orang tuanya sendiri itu kadang bingung membedakan mana anaknya yang pertama, mana anaknya yang kedua. Ini soal anak kembar. Apalagi berupa-rupa dan menurut Allah, menurut Al-Quran, bahwa rupa Yesus, ada seseorang yang diserupakan dengan Yesus, itu artinya maka wajah orang yang diserupakan dengan Yesus memiliki kesamaan yang identik. Kalau bayi kembar identik saja sulit dibedakan oleh orang terdekatnya, lalu bagaimana tentang seorang Nabi yang memang memiliki mujizat untuk berubah rupa. Dan ada orang yang diserupakan persis dengan Yesus. Sudah pasti tentu, sejarah yang menuliskan itu, sejarah yang tidak bertemu dengan Yesus, si penulisnya itu tadi tidak pernah bertemu dengan Yesus, ya sudah pasti mengatakan bahwa yang disalib itu adalah Yesus sendiri. Dan ini sangat wajar, terjadi kesalahan seperti itu. Begitu ya. Bahkan kebangkitan itu dicatatkan terjadi. Kalau dalam asumsi teologis teman-teman muslim, Ishak itu diangkat, kebangkitan tidak ada. Jadi gak main disama-samain gitu loh. Kalau sejarah historis itu tidak sama, ngapain sejarah teologis harus dipaksa? Asumsi teologis tidak akan pernah bisa membantah fakta sejarah. Sejarah itu adalah sejarah. Tafsiran teologis bebas. Itu ada dalam narasi orang Yahudi, namanya Shif Im Panim La Torah. Torahnya sama, tapi menginterpretasikannya berbeda gak masalah. Tapi sejarahnya sama, bro. Tapi kalau sudah sejarahnya berbeda, ngapain disama-samain? Ya tapi kalau orang lain mau bilang, oh itu tahu, bagaimanapun saya bodo amat, saya buang sejarah, itu tetap sama. Autsilahkan terus. Tapi sejarah yang berdiri indepandat dan bertanggung jawab, itu tidak akan pernah membenarkan itu sampai kiamat. Nah, pemahaman orang Kristen dengan orang Islam itu memang selalu berbeda. Kalau di Islam itu selalu meyakini bahwa Al-Quran adalah entitas tertinggi untuk mengatakan bahwa sejarah itu benar. Tetapi Mbak Elia itu tadi mengatakan bahwa fakta sejarah itu jauh lebih benar dengan asumsi teologis, katanya begitu. Kalau kita mengatakan, kita gak usah berbicara tentang sejarah ya. Kalau berbicara sejarah dalam umat Islam, itu lebih yakin bahwa sejarah itu bisa dipresetkan. Karena sejarah dibuat oleh pemenang perang. Ada yang mengatakan demikian. Dan sejarah boleh dibolak-balikan. Tetapi, fakta dalam kitab suci itu tidak boleh diapaikan. Umat Islam sekali lagi menganggap bahwa fakta kitab suci itu adalah entitas nomor satu yang paling benar. Walaupun itu ceritanya begitu lama. Kita buktikan begini. Di dalam kitab sucinya umat Kristen, jangankan kita berbicara tentang sejarah yang ditulis oleh orang Kristen. Di dalam kitab sucinya sendiri, itu sudah terjadi tumpang tindih yang semuanya bertentangan. Tentang mengenai Yesus. Semua orang pasti yakin dan percaya bahwa Yesus matinya ketika di kayu salib. Di paku di papan kayu salib. Tetapi apakah semua di dalam kitab suci orang Kristen mengatakan demikian? Tidak. Mari kita lihat pasal berikut ini. Baca ini baik-baik ya. Saya pampang di situ dengan sangat besar di kisah para utusan. Ah, sorry. Kisah para apostolos. Ayat yang kelima, nomor 30. Allah, nenek moyang kita, telah membangkitkan Yesus dari kematian yang kamu bunuh dengan gantungkan pada pohon. Ingat, ada gantungkan, ada pohon. Ini berarti sudah membantah fakta bahwa Yesus itu mati di kayu salib. Walaupun berbunyi kayu di situ, tetapi di dalam kisah para rosul ini berbunyi berbeda. Yesus matinya digantung di pohon. Luar biasa bukan? Dan korelasinya, dan korelasinya ada pada ayat yang berikut. Matius pasal 27, nomor 4 sampai dengan 5. Ini tentang kematian Judas Iskariot yang sudah menyerahkan Yesus, di mana dia itu menyesal setelah Yesus itu mati. Begitu ya. Ada cerita di sini bahwa, dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami? Jawab imam-imam Yahudi maksudnya. Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Katanya begitu. Nomor 5-nya berbunyi, maka ia pun melemparkan uang pera itu ke dalam baik cuci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Lalu si Judas ini bunuh diri dengan menggantung dirinya. Coba, ada korelasi? Wallahu alam bisawab. Tetapi gaya bahasanya menggantung diri. Tadi di dalam kisah para rusul mengatakan bahwa Yesus mati digantung di pohon. Katanya begitu. Sedangkan Judas mati menggantung diri. Ada kata-kata gantungnya lah di situ ya. Ini mengindikasikan bahwa kemungkinan memang Judas lah yang mati. Tetapi yang menjadi topik permasalahannya di sini adalah Yesus itu matinya di paku, di tiang salib atau digantung di atas pohon. Oh, itu kan terjemahan bahasa Indonesia. Baik, kalau itu terjemahan bahasa Indonesia tidak bisa diterima, maka akan saya bukakan terjemahan dalam bahasa Inggris atau dalam King James Version. Mari kita lihat. Di dalam kitab Bibel, keluaran Nif Nasional Injil Version, langsung saya baca di bawahnya, Hanging him on a tree, menggantung diri di pohon. Dalam King James Version juga mengatakan hal yang sama. And hanged on a tree. Ya, jadi Yesus matinya itu adalah digantung di pohon. Luar biasa, bukan? Ini Injil sendiri. Jadi, Elia, sebelum kau mengatakan ini mau bernarasi tentang sejarah lah, mau bernarasi tentang kata-kata di dalam prasasti lah, ya seharusnya kau bernarasi atau berdasar dari kitab Bibelmu dulu. Di situ sudah dijelaskan bahwa Bibelmu sendiri sudah bertentangan satu sama lain. Yang lain mengatakan Yesus mati dipaku di kayu salib dan di kisah para rasul ini mengatakan bahwa Yesus matinya digantung di pohon. Silahkan sanggah itu. Karena kita punya datanya semua. Gitu loh. Ini upaya toleransi. Membiarkan. Saya tidak suka lihat orang kalau di TikTok-TikTok itu itu yang saya perhatinkan. Isa itu Yesus. Bagaimanapun Isa itu tidak mati. Isa itu Yesus itu bukan Tuhan. Ini itu bukan Tuhan, bukan Allah. Ngomong berbeda, lahirnya saja berbeda. Isa itu lahir dari mana? Bawa pohon kurma. Kalau yang di mana itu? Kalau yang di teman-teman muslim. Teman-teman muslim bawa pohon kurma. Bawa pohon kurma. Kalau kita kan di kandang domba. Kandang domba, di Migdal Eder. Di Yerusalem, di Migdal Eder itu, di Bethlehem itu, mana ada pohon kurma? Gitu loh. Jadi ngapain kita nyawa-nyawakan itu tuh? Kita tahu ya, Dr. Richard Lee mungkin sekelas jemaat. Walaupun dia seorang dokter, tapi di dalam gereja, mungkin dia adalah kelasnya kelas jemaat. Jadi memang, dia tidak pernah tahu sama sekali tentang bibelnya. Seharusnya, atau cerdas begitu ya, harusnya dia bertanya, di mana dikatakan bahwa Yesus itu lahir di kandang domba? Di mana ayatnya bahwa Yesus itu lahir di kandang domba? Wallahi, tidak ada satupun di dalam bibel itu yang mengatakan bahwa Yesus itu lahir di kandang domba. Tidak ada. Itu hanya seperti justice bahwa Yesus itu, bahwa Tuhannya mereka itu harus lahir terhina dan mati terhina secara terkutuk. Itu adalah salah satu cara menurut saya untuk merendahkan Tuhannya sendiri. Padahal sekali lagi, di dalam bibel mereka, tidak ada satupun ayat yang mengatakan kalau Yesus itu lahir di kandang domba. Lalu bagaimana tentang Yesus lahir di bawah pohon korma? Berikut video adalah sanggahannya langsung. Dan saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa to the original Judean date palm. Sampai sampai 14th century and sometime around the Mamluk period the climate change in this region and they died. But recently, the unbelievable happened. So came here after the 14th century because they couldn't find any Judean palm trees around. It was like a joke. Were they really here? Where are they? Archeologists found a 2,000 year old seed which after they had successfully germinated it brought the Judean palm trees and the dates went from being the fruit of the region forth the extinct Judean palm tree. Wow, look how big it is. I can't believe this is it. I can't believe this is it. what would you say? What would you say? I think that this is it. I doubt it. I'm the vampire. one, but I don't know from the prime minister. Terima kasih.